Intro Pala Staf Presiden Muldoko, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujias Tuti dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya hadiri diskusi publik di kantor Staf Presiden Republik Indonesia, Jakarta. Dalam acara, Menteri Kelautan Susi mengeluhkan minimnya apresiasi atas prestasi kementerian yang dipimpinnya yang terus menunjukkan tren positif seperti illegal fishing yang terus menurun. Menteri Susi menegaskan kembali masalah penenggelaman kapal di Laut Lepas. Bahwa penenggelaman tersebut dilakukan sebagai efek jerah dan setidaknya tercatat sudah 488 kapal yang ditenggelamkan selama Susi menjabat sebagai menteri. Bagaimana kita mentransform, melakukan reformasi, melakukan transformasi di bidang polisi publik, di bidang kinerja ekspor, kinerja ekonomi secara keseluruhan, bagaimana kita menjaga misi Presiden Masa Laut ini menjadi masa depan bangsa dengan kedaulatan, keberlanjutan. Berikut juga saya jelaskan PR-PR kita, tantangan-tantangan kita, apa yang kita lakukan sekarang itu bisa kembali ke zaman dulu lagi. Karena ya sekarang ini, tadi saya bilang, Indonesia ini satu-satunya yang melangkannya bayu emas yang lain. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.